Hai kriuk banget ini bunda kriuk banget ini benar-benar kriuk kulit ayah sehat ini bikin sendiri lebih sehat bunda ayamnya tuh mateng sampai dalam mateng dan ini enaknya itu ayamnya itu kan udah dibumbuin bulan jadi meresap sampai ke dalam biasanya kalau kita beli enaknya cuma tepungnya kalau ini sama ayamnya tuh enak bunda hmm ini pasti sukanya anak-anak anak-anak juga suka banget ini bunda kriuk banget nih mantep bunda kriuk banget yuk kita simak cara membuatnya bahan-bahan untuk bumbu ayamnya ada empat siung bawang putih kunyit bubuk karena saya kuning batangnya habis saya menggunakan bubuk ya Bunda kemudian ada garam cukupnya jahe satu jempol udah bunda besarnya lalu kita masukkan bumbu ke ayamnya kita masukkan air kita tambahkan air sedikit lagi ya Bunda biar airnya tuh presa ayamnya lalu nyalakan kompornya kita mulai merebus ayamnya tunggu sampai air menyusut ya Bunda airnya sudah mulai menyusut dan tinggal sedikit ya Bunda kita matikan api dan kita angkat ayamnya kita angkat ayamnya di wadah yang lubang-lubang ya Bunda biar airnya itu tiris ini nanti ayamnya kita tunggu dulu biar dingin ya Bunda ya atau kita taruh ke lokasi dulu biar sempet dingin baru kalau ayam sudah dingin kita bikin krejiknya bahan-bahannya 8 sendok makan tepung tepung terigu sekitiga biru ya Bunda ya saya menggunakan tepung sekitiga biru kemudian bubuk bawang putih secukupnya lada bubuk secukupnya soda kue atau bekni soda 1 sendok teh garam 1 sendok teh ada air es kemudian ayam yang sudah direbus tadi ya Bunda kita masukkan semua bumbu ke dalam tepung kemudian kita campurkan aduk-aduk biar tercampur rata ya Bunda dan tambahkan sedikit penyedap rasa kita masukkan ayamnya satu persatu ya Bunda ya kita guling-gulingkan ayamnya seperti ini di terigu sebelumnya saya sudah cuci tangan bersih ya Bunda ya kita guling-gulingkan ayamnya ini ayamnya cukup kita guling-gulingkan di terigu ya Bunda ya jangan ditekan kita cuma guling-gulingkan saja seperti ini ini tangan saya sudah bersih lo ya tadi sudah cuci tangan bersih pakai sabun ya 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 kita goreng empat saja ya Bunda ya sisanya taruh kulkas dan nanti kita bisa bikin kalau mau makan biar hangat lalu kita celupkan di air es ya Bunda tiriskan dulu airnya kita masukkan lagi ke adonan tepung terigunya kita guling-gulingkan lagi seperti ini kita guling-guling terus seperti ini biar nanti bentuknya keriting-keriting ya Bunda ya hai 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 selamat menikmati ini bunda sudah keriting seperti ini ya kita guling-gulingkan seperti tadi ya bunda ya lanjut sampai habis ayamnya selamat menikmati sudah keriting ya bunda ya oh iya kalau bunda pengen lebih keriting lagi dan lebih tebal lagi tepungnya bunda bisa lakukan tahapan ini sekali lagi ya bunda ya sama tahapannya kita celupin ke air es dan kita gulingkan lagi ke tepung terigunya kalau saya ini cuma 2 kali ya bunda ya 2 kali guling ke tepungnya maksudnya ya bunda ya yang pertama kan saya tadi gulingkan ke tepung dan yang kedua saya celupkan ke air es dan gulingkan ke tepung lagi berarti saya 2 kali ya bunda ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini patah seperti ini ya bunda ya karena tadi saya sebelumnya agak saya potek dan pas saya guling-guling ke tepung jadi tambah patah ya bunda ya nanti bunda gak usah dipotek ya cukup guling-guling saja biar nanti gak patah dan tampilannya sayapnya bagus utuh ya bunda ya ini sudah keriting banget ya bunda ya ini keriting keribu kita mulai menggoreng ya bunda kita nyalakan kompornya kita tuang minyak goreng kita tunggu minyak mendidih ya bunda ya sudah mendidih ya bunda ya minyaknya kita mulai menggoreng ayamnya kita masukkan ayam menggoreng ayamnya dengan api kecil aja ya bunda ya terus ketemu sudah agak kecoklatan kita balik ayamnya ya bunda ya toples toples oke toples udah matang ayamnya kita angkat ayamnya tips mengangkat gorengan agar minyaknya tiris sempurna kita angkat ke samping wajan seperti ini ya Bunda ya dalam posisi api masih menyala karena ini wajahnya masih panas otomatis kita tempelkan gorengannya seperti ini maka minyaknya akan luruh ke bawah ya Bunda ya kita tunggu seperti ini jangan langsung diangkat kita miringan seperti ini biar minyaknya itu tiris ke bawah ya Bunda ya ini sudah kita baru angkat ya Bunda ya Selamat mencoba Bunda di Honduran tim 0 bird 6 3 6 6